Sakit nih. Kondisinya lagi sakit. Nah terus macam kayak provinsi ngerasa tidak dianggap gitu loh. Jadi kan memang kerjaan pusat ini masih agak kurang efesien dan efektif karena pertama nggak ada pengurusnya. Pengurusnya ini bergabung sama aku nih Kak Vicky. Jadi sedangkan aku juga punya tim cuma ada Irawan. Aku sendiri aja sendiri nggak begitu ngerti tentang kesekjenan. Sedangkan tutuntannya aku banyak. Aku juga bingung gimana cara ngurusnya kalau kondisi kayak gini nih. Ibu nggak ada anggota di sekretariat generalnya? Itu dia. Aku pun ada tapi advokat dia. Dia pengacara yang jadi wakil sekjennya aku. Kayak Nisa. Nisa itu kan dia bukan orang administrasi. Terus yang kedua ada advokat pengacara jadi wakilnya aku. Tetapi kan mereka semua nggak bisa presentasi ngurusin lannya aku. Pada sibuk beliau-beliau ya Bu? Iya kan pada sibuk. Nisa juga sibuk ngurusin akunnya aku. Dan dia yang pasti bukan orang admin. Terus aku juga pengen sih Irawan belajar tentang organisasi. Supaya kalau ada masalah nggak cuma aku yang ngadepin sendiri. Jadi macam kayak hari ini nih ceritanya nih. Kan sebelumnya kan ada SOP bahwa daerah itu kalau butuh AHU harus ada MOU dulu. Untuk bisa kasih kesepakatan bahwa ketika nanti suatu saat ada dana-dana dari daerah itu bisa setor walaupun berapa persen ke itu. Tetapi baru diomongin sedikit sama salah satu anggota udah ngamuk-ngamuk. Wah ini sih udah bukan organisasi namanya. Ini udah komersil katanya gitu. Mana ada organisasi sistemnya kayak begitu. Apa sih namanya? Pengli ya. Kayak pengli gitu. Oh yang minta itu ya Bu ya? Berapa persennya gitu ya? Iya. Sedangkan kayak pusat aja belum ngurusin organisasi di daerahnya. Di daerah aja belum ada kepengurusan yang jelas gitu loh. Untuk masalah siapa yang ada di dalamnya sekarang ini gitu. Harusnya kan memang pembekuan dulu nih. Pembekuan ngambil SK-SK yang lama. Terus dikasih SK baru kan gitu ya. Nah ini belum baru sekian banyaknya daerah baru 6 provinsi yang bisa digarap. 6 provinsi-provinsi besar atau kecil Bu? Kayak Jambi, Sumatera Utara, Lampung, Riau. Kayak gitu. Gede gak tuh? Ya ada yang beberapa yang ini Bu. Yang sektornya basah gitu. Oh gitu. Ya. Kalau dari Wakil Ketua sih bilang jangan ada ngomongin tentang MOU dulu. Gitu. Kita ngomongin tentang kesepakatan aja. Kesepakatan dan kesepahaman antara dua belah pihak. Pusat dan DPC, DPD, DPD, DPC gitu. Iya betul Bu. Soalnya tadi aku sudah sempat nyinggung masalah MOU bagi hasil. Udah ngamuk-ngamuk. Siapa daerahnya Bu? Iya. Daerah aja gak dipurusin terus mau minta pungli gitu. Tapi belum tentu juga daerah dapet dana hibah dari Pak Kepalpu. Ya gitu. Mereka tuh komplainnya karena kita aja untuk bisa ngurusin daerah aja udah pake urunan gitu loh. Urunan, pusat apa ngasih juga ke daerah kan enggak gitu komplainnya. Oke. Lanjut Kak Vicky. Kita ngomongin masalah ini. Kesekretariatan Kak Vicky. Oh iya Bu. Boleh. Siap. Kita langsung ya Bu ya. Nah. Iya ada. Oke. Udah oke ya Bu ya. Nah jadi ini sistem dari Kesekretariatan Jenderal sudah dipublish. Pak Vicky aku ngundang si itu dulu ya Pak Bukhori ya. Pak Bukhori itu kepingin banget ikutan. Oh boleh-boleh Bu silahkan. Pak Bukhori ini pengen sekali ikutan ini. Dari tadi kalau nanti ada ikutan Zoom saya juga mau pelajarin gitu. Oh dia enggak bisa pake Zoom handphonenya. Handphonenya. Oh siap. Oke. Jadi kita akan coba dulu Bu untuk saat ini pengisian ya Bu ya. Ini nanti ada fitur chat juga nanti aja. Kita skip aja. Kita lanjut ke formulir. Jadi nanti sekarang coba kita isi aja dulu Bu. Nah. Dari fitur-fitur yang telah dibuat. Sebelum menginjak ke fitur ini saya sudah tambahkan halaman di web utama nyalan. Itu di fitur Bu. Ini ada kesekretariatan nanti mengarah ke website ini. Dan yang satu lagi ini untuk yang marketlan. Nah nanti mengarah ke marketlan. Ini sudah saya tambahkan fiturnya nanti diisi. Oke kita balik lagi ke aplikasi web sekretariat jeneral ya Bu. Nah kita mulai dari formulir pendaftaran anggota. Nah silahkan Irawan. Ini Irawan ya Bu yang jadi operatornya ya. Sementara ini Irawan. Sementara. Jadi silahkan Irawan mengisi. Ini apa? Bebas aja. Nggak usah data Irawan asli untuk sebagai acuan aja. Ini diisi. Nanti ada pas foto juga diisi. KTP juga. Asal aja gambarnya nggak usah KTP ya. Nah ini nomor registrasi DPD Bu. Yang kemarin dibahas. Oh iya Bu ini bonus untuk Ibu. Saya udah buatin aplikasi Excel nih Bu. Ini nanti saya kirimin filenya. Ini bonus untuk Ibu. Jadi seperti ini. Bentar Bu. Nah ini dia. Jadi seperti ini Bu. Misalnya ini. Saya tes nama lagi ya Bu. Dua. Misalnya Irawan. Nah kode tingkatannya misalnya 1-1. Eh 1-1. Tanggal lahir tanggal 11 Januari. Januari tahun 1997 misalnya. Kode wilayah 4-1. 3-2 misalnya. Ini ya lupa. Tinggal di copy. Nah ini nomor induknya udah langsung terbuat Bu. Di sini. Oh Alhamdulillah. Ya jadi. Apa namanya. Nggak usah ngurut lagi. Ini. Dua digit pertama kode tingkatan. Empat digit. Ini tanggal lahir. Eh 6 digit ini ya. Bukan 4. Ulangi. 6 digit. Lalu kode wilayah 4 digit. Dan 1 digit terakhir ini untuk nomor seri yang bisa sampai berapa digit. Nanti saya kirim file-nya ke Ibu. Iya. Nah itu ya Bu ya. Ini udah. Kita saya kelas dulu. Agar efektif. Nah ini nanti diisi di nomor reg ini. Kalau belum. Belum apa namanya. Belum dapat. Berarti nggak apa-apa. Ngisi dulu. Ini bisa ditambahkan di akhir nanti. Iya. Nah ini ikrarlan yang kemarin Pak Buhari ya. Bu yang request ya. Pak Andris. Pak Aris. Pak Andris. Oh Pak Andris. Ya Pak Andris ini. Tinggal dipilih. Ini belum muncul tombolnya ketika dua pernyataan ini belum dia setuju. Nah kalau udah maka diisi. Ini jangan lupa sebelum dikirim robotnya harus di checklist dulu. Mana beri. Ya very baik. Nah ini yang gambar-gambar yang Ibu kirimin. Iya. Sebagai salah satu sudah dimasukkan. Boleh Irawan mungkin dicoba Bu sambil ini. Nanti. Oh iya emailnya. Nanti email masuk ke email yang Ibu udah kirimin. Nah jadi sambil dicek juga sama Ibu. Kalau udah selesai pasti datanya masuk ke email tersebut. Ini ada email backup yang saya. Masukkan juga buat lihat datanya udah masuk atau belum. Oke. Coba Wan ini sih Wan. Agak asal gak apa-apa Wan. Mau lihat itunya. Ini lagi dicoba. Anong lagi. Oke. asal。 Asal. Asal. Terima kasih. Pendaftar baru Irawan. Ini ada kalau di email backup Bu. Silahkan dicek di email Ibu. Ada, ada masuk. Ada ya Bu ya. Nah itu ada attachment filenya juga. Nah attachment file untuk yang apa, yang Irawan tadi sematkan. Kok frozen bubble contohnya? Enggak, ini kan contoh aja. Contoh Bu? Iya, ini contoh. Juga di sistem, ini back-end sistemnya Bu, ini telah ada Irawan. Kita bisa action di sini. Nah ini lengkapnya di sini. Nah lalu kalau perlu ini ada fitur recent notification. Terus kalau mau nanti di ekspor datanya ke Excel bisa. Ini kalau nanti formulirnya udah ratusan Bu. Dan sebagai ini di sistem back-endnya Bu ya, yang seperti admin panelnya, website lan. Irawan, gitu. Nah ini. Irawan, ngerti nggak, Wan? Paling akun adminnya gimana tuh, Bang? Udah ada belum? Ya. Oke. Akun admin nanti setelah semua formulir kita cek dan berjalan berhasil, nanti akun adminnya saya kasih ke Irawan. Oh ya. Sekarang pengisian dulu aja untuk langkah awal. Oke. Yang formulir pendaftaran anggota telah selesai, ini kembalinya ke yang home lagi. Diklik aja home-nya, lalu pilih ke laporan kerja elektronik. Oke. Nah di sini rada banyak isiannya. Memang harus seperti ini ya, nanti untuk memudahkan LPJ juga buat Ibu dan rekan-rekan dari kesekretariatan. Biasanya bagi bidang atau daerah yang memang usianya sudah tua lah, katakanlah, jadi akan susah untuk nginput. Biasanya mereka menggunakan operator untuk nginputannya, seperti Ibu menggunakan Irawan. Nah jadi ini ada dua inputan, nama operator penginputnya siapa, nomor HP-nya siapa. Kenapa nomor HP? Biar kalau ada kesalahan, itu tim operator dari sekjen itu langsung menghubungi operator yang nginput. Takutnya ada kesalahan dari inputan. Oke, kita lanjut. Ini untuk mempermudah aja, biasanya kendala di lapangan terjadi seperti itu. Jadi nama operator penginput dengan nomor telepon operator penginput, bukan penanggung jawab ya Ibu ya, operator penginput. Ini nama divisinya atau bidang atau daerahnya mana, nama program kerjanya apa, nama penanggung jawab program kerja. Tentu kan di setiap program kerja itu ada penanggung jawabnya ya Ibu ya, atau ketuanya. Waktu pelaksanaan program kerja, tempat pelaksanaannya di mana, ini latar belakangnya apa, diketik, maksud dan tujuannya apa, target atau goals atau agenda kerjanya apa, eh target atau goal program atau agenda kerja, ini uraikan bagaimana program atau agenda kerja tersebut, Ini struktur panitianya, ini daftar tamu undangan yang hadir diisi, total peserta yang hadir diisi. Di sini ada beberapa file unggahan, memang tidak wajib. Yang pertama adalah Excel peserta daftar anggota yang hadir. Misalnya file daftar tamunya manual, berarti di foto atau di scan. Kalau file daftar tamunya sudah memakai Excel, maka langsung dipilih saja Excel-nya. Di sini ada... Bisa Excel juga, itu ya? Bisa, Bu. Ya, PDF, Excel bisa. Terus di sini unggah proposal atau agenda kerja, biasanya kan program kerja atau agenda kerja itu memiliki proposal ya, Bu. Ini proposalnya wajib diunggah, agar nanti ketika LPJ itu gampang. Enggak, dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung itu banyak. Misalnya ada surat undangan atau surat rekomendasi. Ini bisa masuk ke sini. Ada dua inputan. Selanjutnya ini dokumentasi acara. Nah, dokumentasi acara ini kami anjurkan foto ya, Bu. Jadi misalnya ada beberapa foto dokumentasi acara, karena ini sifatnya sudah berlangsung acaranya, maka yang di-input adalah dokumentasi acaranya. Nah, maka silakan input dokumentasi acaranya di sini. Jangan terlalu banyak, tapi yang penting mewakili acara keseluruhan. Karena nanti kalau terlalu banyak juga, kasian bidang sekretariatnya, milihin foto lagi. Jadi dipilihlah yang terbaik, dianjurkan. Nah, ini misalnya... Acara ulas kemarin, nanti bisa dimasukin ke situ, dong? Bisa, Bu. Bisa, iya. Bisa. Bisa. Nah, selanjutnya ini link berita. Kalau misalnya ada berita dari kegiatan tersebut, atau misalnya ada file yang ukurannya terlalu besar, maka kita masukkan ke Google Drive. Bisa di sini ada tiga inputan link-nya. Silakan di-copy paste link-nya. Nah, yang selanjutnya ini catatan atau keterangan tambahan. Apabila memang kolom-kolom ini belum terwakili apa yang jadi maksud atau hal atau tujuan program kerja atau kegiatan tersebut, maka dapat mengisi catatan atau keterangan tambahan di sini. Selanjutnya ini ada deklarasi. Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data dan atau dokumen beserta lampirannya yang saya isikan dan atau unggah merupakan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini biasanya untuk operator, sehingga operator diminta untuk sekali lagi meng-project, double-project inputannya. Harus di-click setuju biar tombol kirim datanya, biar kirim tombol datanya ada. Kalau tidak setuju berarti tidak ada. Masih berapa Pak Andris nih dari Lampung. Berarti dia bisa pakai program ini dong untuk bisa bikin laporan kegiatan dia di Lampung. Sangat bisa, Bu. Ini seluruh Indonesia. Bahkan karena web, ya seluruh dunia berarti, Bu. Bisa mengakses. Bisa, Bu. Berarti enggak bukan aku aja yang input. Daerah juga bisa nginput sendiri. Bisa, bisa, Bu. Bisa. Kalau input semua, Bu. Hasilnya nanti di email. Ya, hasilnya ada dua, Bu. Ada ke email. Sebagai ini, apa namanya, sebagai arsip aja, Bu. Yang satu lagi ke back-end-nya website. Jadi di websitenya pun Nampung data. Seperti ini. Di mana, Nampung? Di admin panel. Nanti saya kasih ke Hirawan admin panelnya, Bu. Nanti saya ajarkan setelah semua fitur dicoba dulu. Oke. Oke, selanjutnya mungkin Hirawan boleh coba ini. Ngasal aja yang penting terisi. Oke, bentar ya. Siap. Perutnya aku. Sepertinya harus sambil makan, Bu. Gitu. Habis makan itu. Oh, habis makan. Keluar lagi kan, habis makan. Tapi Ibu sehat, Bu? Kurang. Lagi kurang sehat. Kenapa, Lu, Bu? Aku lagi berduka. Kenapa? Lagi berduka. Kenapa, Bu, berduka? Pujingku tiga mati. Waduh. Dalam waktu berturut-turut. Kenapa, Bu? Sakit atau gimana? Kondisinya dia lagi sakit divaksin. Oh. Jadi dokternya kan bilang, nggak apa-apa. Kalau yang penting kondisi badannya dia lagi nggak mencret. Lagi, badannya nggak panas. Nggak apa-apa. Soalnya udah 8 bulan nggak divaksin-vaksin karena kena flu terus. Jadi nggak apa-apa gitu kan. Yaudah, aku vaksin aja semuanya. Ada sekitar hampir 10 kucing divaksin yang meninggal tiga. Waduh. Masih ada kucing yang lain, tapi mudah-mudahan yang lain sih aman. Cuma aku benar-benar berduka banget karena kan dari bayi kan dia aku asuh. Jadi kepikiran aja. Bagi gitu kan pegawainya juga lagi ada yang keluar tiga orang. Iya, jadinya sekarang yang di rumah cuma ada beberapa orang sedikit. Jadi ya capek juga sih. Kalau siapa tuh yang waktu itu dibawa ke Purwakarta, Bu? Iya, si Windy. Manisa itu keluar. Oh, wow. Baru. Iya, iya. Kan ada juga yang masih baru keluar juga. Iya, namanya anak-anak muda kadang ada salah paham. Terus ya ini apa misalnya nggak suka satu sama lain. Oh, udah deh kalau gitu aku menurutkan diri gitu. Iya. Ada berangkat. Sudah? Sudah. Baik, kita cek. Nah, ini sudah ada ya. Nah, iya. Oke. Kalau di saya sih ada, Bu? Di Ibu ada? Ada. Ada ya. Ini nama emailnya noreply.app kesekretariatan.lembagaantinarkotikapusat.org Email dari Baik, itu selesai. Kita balik lagi ke home. Kita coba fitur ketiga. Nah, ini fitur ketiga juga sama. Sama-sama formulir. Dan juga hampir sama. Bedanya ini kegiatan. Kalau tadi program kerja yang memang sudah disusun, dirancang sedemikian rupa sehingga ada proposalnya. Kalau kegiatan itu biasanya bisa insidental atau dadakan. Sama ini ada nama operator, nombor HP, DVC, nama kegiatan kerja, penanggung jawab kegiatan kerja apabila ada. Kalau tidak ada, boleh dipasongkan. Waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan. Dalam rangka apa kegiatan kerja tersebut? Uraikan bagaimana kegiatan tersebut? Kerja tersebut langsung atau tindakan yang dilakukan. Misalnya, ini untuk pejabat membuat komitmen atau ketua biasanya, atau wakil ketua yang memiliki hak untuk kebijakan tertentu, maka misalnya dia dalam kegiatan ini melakukan tindakan tertentu. Misalnya, memutuskan memulai kerjasama dengan organisasi atau lembaga ini. Nah, kan ada tindakan ya Bu ya. Nah, ini bisa diisi. Harapan dari kegiatannya apa? Nah, lalu ini mendampingi siapa? Bila ada misalnya Ibu sebagai sekjen mendampingi ketua. Atau didampingi. Nah, misalnya Ibu sebagai sekjen didampingi oleh kepala bidang IT, misalnya gitu. Atau kepala bidang atau ketua bidang apa? Nah, itu. Bisa mendampingi, bisa didampingi. Atau misalnya Ibu mendampingi wali kota Cirebon. Mendampingi gubernur, gitu. Ini bila ada. Bila ada. Lalu apabila kegiatan tersebut merupakan hal undangan, misalnya undangan untuk ketua, lalu surat undangannya dilampirkan di sini, dan misalnya ketua mendisposisikan ke sekjen, ke Ibu, maka surat disposisinya dilampirkan di sini. Nah, dokumen pendukung apa? Misalnya, dokumen pendukung itu bisa dilampirkan apa yang didapat dari dari apa itu? Dari kegiatan tersebut. Misalnya dapat press release atau dapat kit atau apa. Atau misalnya perlu pembukuan terkait dengan misalnya ada penggantian transport, ada hal apapun lah yang merupakan jadi dokumen pendukung. Silahkan. Oke. Selanjutnya, ini dokumentasi acara seperti biasa. Ya, berarti kegiatan tersebut, pembuktian bahwa kegiatan tersebut ada. Dan apabila ada link-link yang bisa disertakan baik itu berita drive atau YouTube memang enggak. Eh, silahkan di copy, pastikan di sini. Dan ini ada catatan atau keterangan tambahan apabila formulir yang di sini belum cukup mewakili apa yang terjadi di kegiatan tersebut. Silahkan ditulis di sini. Seperti biasa, operator diminta untuk meng-double-cloth check inputannya sehingga di sini dinyatakan bahwa isianya sudah benar dan dapat di potong jawabkan. Setuju, maka kirim data dan robot. Seperti itu, Bu. Mungkin Irawan boleh dicoba kembali. Oke. Tadi aku curhat lagi. Iya, Bu. Tadi aku curhat ternyata direkam ini. Iya, Bu. Direkam. Jadi harus di-edit, Bu. Nanti, Bu. Bahaya. Lagian sih, tadi nanya-nanya pas di sini. Kan saya nanya kabar, Ibu. Emang lagi sakit, sayangnya. Sakit ini, Bu. Sakit. Pertama, kurang tidur. Terus yang kedua, berat badanku lagi turun parah ini. Dua kilo lebih sekarang. Kemarin dua kilo. ini sekarang turun lagi. Jangan banyak pikiran ya, Bu. Ya, kali gitu ya. Lagi ngurusin itu juga, Kak Fiki. Kasus di Solo. Kenapa, Bu, di Solo? Kan aku lagi bantuin temanku yang rumahnya. Kan dia yang ngutang. Ngutang uang 500 juta. Terus gedein rumah yang senilai 10 miliar itu. Nah, ini lagi juga. Sengketa maksudnya, Bu? Penipuan. Oh, penipuan. Notaris nipu. Notaris nipu. Notaris itu temennya. Temennya temanku. Aku kenal notarisnya. Aku kenal juga yang ditipu. Itu kok notaris bisa diduga melakukan tindakan pidana 374 gitu ya, Bu? Dia pake notaris orang lain lagi yang udah mati. Jadi, nggak bisa disalahin tuh dianya. Dia pake notaris yang udah mati. Mati. Ijinnya. Kan dia juga ikut jadi perantara berarti, Bu. Iya. Jadi, panjang sih kasusnya. Tapi yang mati tuh banyak kejanggalan yang kalau diusut-usut ya bisa menang kasusnya. Karena mainnya kotor dan kasar. Memang sering melakukan hal demikian ya, Bu? Iya. Makanya dia cepat kaya. Ini kalau seandainya kondisinya ternyata bisa di menangkan tuntutannya 10 miliar plus 5 miliar. Yang harus dibayar? Iya. Tapi kemungkinan kalau dia ternyata mediasi aja deh. Maksudnya, yaudah deh, nggak usah sampai ke meja hijau. Terima nih misalnya 3 miliar buat selesaikan kasusnya gitu ya. Ya mungkin kita ambil jalan tengahnya aja. Apa buat tanah? Bangunan? Bangunan. Lokasinya di persis di makamnya itu lagi. Soeharto situ. Maksudnya tempat makam Soeharto. Di depannya. Jadi makam Soeharto masuk gang. Dia lokasinya di pinggir jalan depannya itu daerah premium. Oh, Pantesan diincar. Nggak. Udah gitu? rumahnya udah diincar tanpa ini lagi. Tanpa izin. Rumahnya? Iya. Oh, berarti belum ada SHM ya, Bu, ya? Belum. HGB. Makanya itunya aktunya atas nama si rentenir ini sekarang yang mau digugat itu BPN. Oh, yang digugatnya BPN. BPN plus amanotarisnya itu. Oke. diduga ada mafia tanah, ya Bu, ya? Iya. Diduga. Sekarang kalau ngomong apalagi ini terekam harus memakai kata diduga bahaya. Udah, 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 udah. Nih, Bentar, tinggal dikirim. Oke. Submeeting. Udah, udah. Berarti nanti emailnya aku harus aku terima email ya. Gimana, Bu? Emailnya harus digedein kalau misalnya nanti banyak terima email. Oh, kapasitasnya. Ya. Ya, bisa. Atau ini juga kan di server ada sih, Bu. Di server ada. Cuma kan kalau data saya sih lebih prefer double-double backup ya, Bu, ya? Gak setuju sih. Double backup. Namanya, namanya web, namanya web, walaupun kita udah seaman-amannya pakai Google Capca, pakai SSL, tapi kan tetap ya, Bu, ya? Setingkat bank aja bisa ter-hack game. Iya, betul. Yang udah miliaran, ratusan miliar itu untuk bikin webnya juga. Apalagi nih, setelah itu ada yang kontra, Kak Vicky. Gak ada yang setuju, Munas itu apa, resmi. Ya, sudah biasa, Bu, dinamika organisasi. Nah, makanya double data, double backup itu lebih baik. Ya, oke. Kita lanjut, Bu, agar efektif waktunya. Lanjut ke press release satu pintu. Nah, ini fitur karena kami orang jurnalis, jadi ada press release satu pintu. Ini tujuannya adalah mengakomodir, membantu para bidang, para divisi, para wilayah atau daerah untuk membuat release dan di input, apalagi Ibu sudah membuat medialan sendiri dan juga disebarkan teman-teman media yang lain itu bisa satu pintu. Jadi, gak macam-macam gitu. Dan bisa memanage berita-berita yang keluar. Berarti kerjasama dengan banyak media juga ya? Itu bisa dilakukan pengembangannya, Bu. Nah, jadi si media pun ketika dikasih data ini sudah tidak bingung, gak akan nanya lagi karena ini sudah lengkap mencakup format pemberitaan yaitu 5W1H. Baik, kita lanjut. Biasa ini nama operator peng-input, nomor HP, bidang nama release. Nah, ini release-nya apa? Gak boleh release. Teddy Minahasa Diponi Sukuman Setu Penjara Apalah itu ya? Ini contoh. Penanggung jawab release-nya siapa? Pembuat redaksi siapa? Kalau ada ya penanggung jawab release, kalau tidak ada gak usah diisi. Pembuat redaksi pasti ada. Tempat pelaksanaan Nah, tempat pelaksanaan kegiatannya berarti. Nah, ini 5W1H-nya. Apa apa hal atau kegiatan berperistiwa yang terjadi dalam topik release? Kapan waktu kegiatan atau hal atau peristiwa dalam topik release? Dimana kegiatan atau hal atau peristiwa tersebut sesuai dengan topik release? Siapa saja yang terlibat? Mengapa kegiatan atau hal atau peristiwa tersebut terjadi sesuai dalam topik? Uraikan bagaimana kegiatan atau hal peristiwa itu tersebut. Nah, jadi apabila memang ada yang belum apa ya, bukan belum paham, belum nge-cara membuat press release, kami sediakan kerangkanya. disini ada misalnya dia juga sudah expert, dia juga seorang pembuat press release, maka silahkan diunggah saja disini isiannya nanti bebas, mau pdf, mau word, bisa semua. Lalu dokumen pendukung, jika ada, silahkan apapun, pendukung lainnya silahkan. Nah, ini foto atau video, bisa berapa banyak foto videonya bisa diunggah. Ini link terkait apapun, ada link apa boleh. Selanjutnya, ini harapan media yang menayangkan. Kita tanya, mau apa nih TV nasional konvensional, TV nasional streaming, TV daerah konvensional, TV daerah streaming, media cetak nasional, media cetak daerah, radio, media online nasional, media online daerah, media sosialan, media cetakan, spanduk, brosur, aduh ada tipu, saya benarkan dulu, brosur, brosur, dan website lain. dia mau di mana aja, ini bisa di checklist. Seperti yang sudah-sudah, di sini ada kolom catatan atau keterangan tambahan apabila memang tidak cukup mewakili apa yang ingin disampaikan dalam press release. Seperti biasa, ini ada deklarasi agar dapat dipertanggungjawabkan, klik setuju, maka kirim datanya muncul seperti itu, ibu. Oke. Iya, kalau sudah silahkan mungkin kirawan boleh dicoba kembali. Oke. Kalau misalnya, tadi kan ada pilihan media yang mau dicetak. Iya. Berarti kita nge-deal dulu gak ya sama media-medianya. Nah, betul, ibu. ibu kan sempat saya dengar ikutan anggota PPWI. Iya. Nah, ini bisa, bu, bisa, sangat bisa untuk dilingkan gitu. Jadi, ketika memang sudah ini, ya ibu, tinggal men-forward aja email yang nanti masuk ke medianya. Nah, jadi datanya itu udah lengkap gitu, bu. Oke. ini nanti bisa ditambah kalau misalnya ada yang kurang, tapi saya pikir sih ini udah sangat lengkap. Kalau website LAN, media sosial LAN, ini kan ibu yang pegang, jadi tinggal input saja. Gimana kalau mau nambahin? Seperti biasa, bu. Seperti yang kemarin Irawan lakukan tambah postingan di berita LAN itu yang ibu buat. Misalnya mau nambahin TikTok, Nike. Oh ya, ini saya yang rubah, bu, kalau mau nambahin. Saya memang agak rumit. udah bang, udah aku kirim. Siap, sudah masuk ya. Oke. Ibu, sudah masuk? Udah. Sudah ya, bu. Baik. Kalau sudah berarti ini data SK, kalau SK mungkin sudah ya, bu, kemarin. Kita lanjut saja ke memo atau SK mau dicoba, bu? Gimana, Irawan? SK lanjut, boleh. Lanjut ya. Kita ke memo internal, kalau lanjut, nah ini memo internal. Memo internal ini sama sifatnya untuk meneruskan perkataan yang lebih pribadi atau lebih terstruktur. Di sini ada sifat memo biasa, segera, VIP atau VIP. Berarti sangat segera. Nama pengirim siapa, bagian divisi atau wilayah, jabatannya, siapa, nomor ponsel pengirim, mohon dipastikan aktif. Memo ditujukan untuk, nah siapa, email penerima, mohon dipastikan penerima aktif. Di sini ada keterangannya. Karena nanti memo ini juga akan dikirimkan ke email penerima. Nah jadi misalnya memo dari daerah Riau mau memo ke Terima kasih.